enggak terlalu tinggi untuk memetikan buahnya pun nanti enak kita karena di bawah tidak perlu menggunakan energi yang lebih tinggi yang lebih powerful misalkan seperti itu nah ini ya seperti ini jadi kan kita mulai dari bawah aja bisa kita untuk memetiknya kemudian perawatan pun seperti itu karena dia ada di apa namanya di bawah maka kita mudah untuk merawat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih terus menyaksikan teman-teman semua hari ini admin akan ajak teman-teman bertambah siap ke kebun Bapak Nurdin teman-teman beliau ini selain menanam kakao kapol juga menanam kopi dan hari ini admin akan share ke teman-teman semua seperti apa tanaman kopi Bapak Nurdin dan seperti apa cara perawatannya yuk kita saksikan videonya kemarin saya dari kebun Bapak Kutis kata Bapak Kutis itu lebih baik kakao ini ditebang nah jadi makanya hari ini saya juga ingin melihat langsung ke lapangan seperti apa tanaman kopi itu jadi kalau misalkan memang ada keunggulan dari tanaman kopi dibanding kakao nanti saya insya Allah juga akan ikut tanam kopi boleh mohon saya antar ke sana boleh 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 eh kita bareng-bareng di sebelah mana masih jauh ini kok ada lajur sama ini sengaja atau bagaimana ya ini ada lajur misalkan ini nanti dia tidak produksi lagi maka kita ganti dengan yang baru di sini Oh ini bercadangan ya bercadangan Oke teman-teman kita ke inti permasalahan kita akan membahas tanaman kopi karena intinya kita ke kopi nah Bapak Nurdin ya untuk cara menyetek ini seperti apa caranya ini jadi kalau misalkan kita pohon kopi kita kurang produksi ya maka kita untuk menyingkatkan produksi harus dengan cara di setek contohnya inilah ini bahan bahan setek ya bahan setek kita potong di sini kemudian kita cari bibit yang bener-bener maksimal bibit yang bagus ya kita sambung di sini jadi ini nanti dibuang pokoknya dibuang kita ganti yang yang baru kemudian nanti dia bersemi atau dia dan lunas lah kalau bahasa kita ya nanti dia hasilnya bisa lebih maksimal daripada yang aslinya yang lajur iya yang lagi ini hanya untuk cadangan aja ini mas ya jadi apabila ini kurang produksi maka kita akan ganti di sini supaya dia apa namanya lebih produksi lagi kalau dia lajur dia akan selalu meninggi ke atas jadi kita menggunakan energi untuk buahnya jadi dari sisi pengambilan ya kalau untuk setek ini lebih unggul ya di sini misalkan kalau dia setekan maka dia bisa seperti ini mas ya kita lihat ke sini mas kalau ini contohnya kalau dia setekan jadi kalau dia setek seperti ini mas ya jadi dia pendek enggak terlalu tinggi untuk pemetikan buahnya pun nanti enak kita karena di bawah tidak perlu menggunakan energi yang lebih tinggi yang lebih powerful misalkan seperti itu nah ini ya seperti ini jadi kan kita mau dari bawah aja bisa kita untuk memetiknya kemudian perawatan pun seperti itu karena dia ada di apa namanya di bawah maka kita mudah untuk merawatnya seperti itu berarti kelebihannya yang pertama tadi dari cara pemetikan lebih mudah ya dari perawatan kemudian mudah kemudian hasil lebih maksimal daripada yang lajur lebih maksimal ya berapa persen lebih tinggi dari yang lajur sekitar 50% perbandingannya 50% dua kali lipat berarti dua kali lipat daripada yang lajur itulah kelebihan daripada setekan ini nah ini kan misalkan ya seperti ini nih ini kan nanti bisa ini nanti ini ini panennya dipanennya nah buah selanjutnya itu di tahun berikutnya dimana jadi ini seperti ini mas ya kalau ini setelah dipanen yang berbuah tangka yang berbuah sekarang itu itu tidak akan produksi lagi mas ya ya makanya itu yang disebut tadi dua kali lipat nanti berbuah awal di tahun depannya dimananya jadi begini ini sudah tidak dipungsikan lagi maka ini dibuang maka inilah calon-calon yang kedepannya Oh dari sini ya ini dibuang seperti ini ya ini sudah kita maknimal jadi yang seperti ini untuk teman-teman yang mungkin mau stek kopi untuk tahun berikutnya itu di sini ada nunggu tunas lagi ya 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 seperti ini ini kan ada persediaan ya persediaan ini jadi zat-zat yang masuk ke sini sementara ini belum maksimal ya jadi kalau ini sudah diambil masih ada dipetik maka dia zat-zat makanan itu masuknya ke sini maka ini lebih simak lagi dia warna hijau dia membesar kemudian nanti dahannya lebih panjang-panjang lebih banyak karena dia nggak ada lagi yang apa namanya yang mengganggu kan gitu maka ini dipelihara kita dulu untuk tahun depannya seperti itu tapi dari ujung sini mungkin bak bisa bertambah lagi bisa bisa bertambah cuman hanya sedikit mas ya sekitar 30% 10 berarti intinya ini harus dibuang juga nanti dibuang nanti kita ini akhir musim nanti ini dibuang-buang seperti itu perawatannya kalau untuk setekan baru seperti ini dia tetap masih ada lajur karena dia belum maksimal produksi dia belum berproduksi kalau umur satu tahun ini belum berproduksi dia kecuali setek-setekan yang lain kalau ini setekan beda lagi ya ini namanya setek tubuh hijau namanya ya jadi agak lambat ya tapi kalau setekan seperti yang tadi itu itu satu tahun sudah ada buahnya jadi begini mas kalau setekan yang masih muda seperti ini tetap kita menggunakan lajur untuk penghasilan kita untuk saat ini jadi setelah ini produksi baru kita buang yang lajurnya ya khusus untuk pemeliharaan setek baru nanti akan seperti ini ya iya baru seperti itu jadi teman-teman bisa lihat ya seperti ini untuk hasilnya kalau setek kopi pupuk apa kopi ini pupuknya ini pas apa namanya menggunakan pupuk kimia seperti Ponska seperti itu ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kami wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaupun iya poisi nadi ingu kurang kan ketutupan iya paling ngantilkan iya tabuan iya iya jeng naon lain maksudnya enak penyeteksi di tukar itu misalkan idealanya gitu contohnya dia lainnya dia lainnya dia lainnya tuh jadi ala disetekkan itu jenis sana gitu jadi akan walaupun iya anda nanti mau bakal buahannya mah katanya di potong deh maksimal dibuang gak maksimal sampai dibuang seperti ini kalau walaupun ada di sini dia polisinya akan mengganggu buah-buah yang ada ini ini walaupun untuk tahun depan dia gak maksimal yang maksimal yang seperti ini nah bumi yang kecil